Membaca peluang bisnis seorang perajin alat musik di kota Blitar, Jawa Timur menjadi jutawan. Ia membuat marakas alat musik khas Blitar dengan beragam motif yang menarik. Bentuknya unik, suaranya asik. Inilah marakas alat musik kayu karya Purwanto warga desa Sentul, kecematan Kepajan Kidul, kota Blitar. Bisnis kerajinan marakas di Geruti Purwanto sejak 10 tahun lalu. Ini terinspirasi dari banyaknya pengamen jalanan menggunakan botol berisikan beras sebagai alat ganti musik marakas. Bermodalkan keyakinan dan kreativitas yang dimiliki, Purwanto mulai berkarya. Dibantu adiknya, ia mulai membuat marakas berbahan dasar kayu mahoni. Kayu-kayu ini lalu dibubut membentuk bulatan telur. Pernak-pernik dari plastik dimasukkan ke dalam marakas agar bisa berbunyi. Agar lebih menarik, bulatan telur marakas dilukis berbagai motif. Motifnya kita yang kembangkan. Jadi ada motif batik, motif marmer, motif lombok, motif natural, motif painting, bahkan carving yang seperti diukir itu. Ini asli dari Blitar, mainan khas Blitar. Dan ini harganya juga terjangkau. Harganya murah, murah meriah lah. Suara unik marakas khas Blitar ini menarik minat pembeli. Bisa untuk koleksi pribadi atau sekedar oleh-oleh. Harga alat musik marakas ini bervariasi tergantung ukuran dan tingkat kesulitan pembuatannya. Mulai dari harga Rp 7.000 hingga Rp 15.000. Kini, pemasaran musik marakas ala Blitar sudah sampai ke kota Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Bali. Ekonugroho melaporkan untuk NET.